Bagaimana jalannya sidang di Kementerian Pertanian Jakarta? Sudah adarkan kami, Fandi Hasip, di sana. Fandi, bagaimana jalannya sidang kelima dari kasus dugaan penisahan agama, Basuki Cahaya Purnama? Silahkan, Fandi. Ya, Lofi, hingga saat ini memang sidang dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama Tawangok dalam kasus penisahan agama, sudah berlangsung sekitar satu jam lamanya, namun masih berlangsung secara terbuka, tertutup dengan pembatasan media yang bisa hadir di dalam ruang persidangan. Sementara persidangan berlangsung hingga satu jam lamanya, di luar gedung Kementerian Pertanian juga hingga saat ini masih dipenuhi oleh dua kubu, baik kubu yang pro maupun yang kontra. Dan yang menarik, pemirsa kami sempat mendengarkan dari luar atau dari kubu yang pro terhadap Ahok, sempat ada yang menyatakan bahwa mereka merupakan warga dari Kepulauan Seribu, tempat di mana Ahok pernah menyampaikan pidatonya yang dinilai menistakan agama. Dan yang lebih menarik lagi bahwa masa yang mengatasnamakan diri sebagai masa yang berasal dari Kepulauan Pramuka, tepatnya di Kepulauan Seribu, menyatakan bahwa mereka menginginkan Ahok dibebaskan dari dakwaan penistan agama dalam pidato yang dia sampaikan pada 27 September 2016 yang lalu. Sementara dari kubu lainnya yang berada di sisi utara dari tempat jalannya sidang juga masih terus menuntut bahwa Ahok dinyatakan bersalah dan mereka menuntut agar Ahok bertanggung jawab atas pidato yang mereka nilai telah menistakan agama pada surat Al-Maidah ayat 51. Dan Lofi, hingga saat ini, meskipun sidang telah berjalan selama satu jam, informasi sementara yang kami dapatkan bahwa saksi yang hadir masih berjumlah dua orang, yaitu yang pertama adalah saksi Pedri Kasman, di mana Pedri Kasman merupakan Sekretaris Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Pedri Kasman melaporkan Ahok atas nama Angkatan Muda Muhammadiyah dengan Ketua Dhanil Anzar Simanjuntak pada tanggal 7 Oktober atau beberapa minggu setelah Ahok menyampaikan pidatonya pada 27 September 2016 yang lalu. Kemudian saksi yang kedua yang sudah hadir pada pagi hari ini adalah Wil Yudin Abdul Rashid, di mana Lofi Wil Yudin ini adalah Sekretaris Forum Umat Islam Bogor yang juga menjadi saksi pelapor dalam kasus penistan agama atau kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama. Sementara tiga orang lainnya yang merupakan Muhammad Burhanuddin, kemudian Irena Handono, serta saksi satu lagi bernama Ibnu Baskoro, hingga saat ini belum ada konfirmasi apapun apakah akan hadir dalam sidang kelima hari ini atau tidak. Namun kami dapat laporkan bahwa Lofi Muhammad Burhanuddin merupakan salah satu saksi yang seharusnya hadir pada sidang 3 Januari lalu. Namun karena pada saat itu dilaporkan mengalami sakit, akhirnya saksi dijadwalkan untuk kembali hadir pada hari ini. Namun belum ada konfirmasi selanjutnya lagi terkait apakah Burhanuddin akan hadir atau apakah ada alasan lain untuk tidak hadir dalam persidangan kali ini. Lofi. Baik. Pandi, tadi Anda menyebutkan bahwa ada warga dari Kepulauan Seribu yang datang, apakah Anda juga sempat berkomentar, berbicara kepada mereka, mereka ingin menjadi saksi dari sidang Ahok ini? Ya, saya belum mendapatkan komentar apapun dari mereka, karena mereka memang berada di sisi selatan gedung Kementan ini, Lofi, dan mereka memang tidak diperbolehkan masuk ke dalam arena ataupun lobby dari ruang sidang. Namun saya mendapatkan informasi bahwa mereka berasal dari Kepulauan Seribu, dari orasi yang mereka lakukan pada pagi tadi, hingga saat ini mereka juga masih melakukan orasi dengan meneriakan yel yang mereka untuk membebaskan Ahok. Dan juga sambil membawa beberapa alat musik yang hingga saat ini masih mereka lakukan. Lofi. Pandi, dan saat ini bagaimana jalannya persidangan? Apakah masih berlangsung aman begitu tidak ada ketegangan dari pro dan kontra dari Basuki Caya Purnama? Ya, Lofi, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang seperti sidang-sidang sebelumnya, dua kubu antara kubu yang pro dan kontra memang dipisahkan antara dua titik, yaitu di mana kubu yang kontra ditempatkan pada sisi utara gedung, sementara kubu yang pro terhadap Basuki Caya Purnama ditempatkan di sisi selatan gedung ini. Untuk itu, hingga saat ini tidak ada gesekan antara keduanya, karena 2.500 aparat personel kepolisian juga masih terus beriaga hingga saat ini. Lofi. Baik, Pandi, apakah ada informasi mengenai tiga saksi lain yang harusnya datang juga hari ini, Pandi? Belum ada informasi apapun, apakah mereka akan hadir atau apakah ada alasan lain seperti sakit, seperti alasan-alasan pada sidang sebelumnya. Jadi kami masih menunggu lagi, Lofi, apakah ketiga saksi lain akan hadir atau tidak? Lofi. Terima kasih, Pandi Hasib mengaporkan langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta. Terima kasih.